Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Sriman Putet Kertarjasa dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY untuk pernyataannya yang diduga analogikan Presiden Jokowi Pak Hewan. Putet dilaporkan atas dugaan ucaran kebencian terhadap Jokowi yang disampaikan dalam kampanye Akbar untuk pemenangan Ganjar Mahfud pada minggu 28 Januari. Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan sikap Jokowi terhadap kritikan Putet. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Istana mengatakan bahwa Jokowi menanggapi santai sindiran seniman Putet. Pernyataan itu disampaikan Ari di Gedung Sekretariat Negara selasa 30 Januari. Menurut Ari, Presiden sudah terbiasa menerima kritikan, sindiran, hoaks, bahkan ucaran kebencian. Ari mengatakan Presiden Jokowi tidak terganggu dengan sindiran tersebut. Jokowi menyikapi hal itu dengan biasa saja dan tetap menjalani aktivitas bekerja setiap hari. Ada pun laporan terhadap Putet dibuat oleh relawan pro-Jokowi atau pro-Jok daerah istimewa Yogyakarta. Putet sendiri mengatakan dirinya menghormati upaya hukum yang dilakukan para relawan pro-Jok. Namun dia berpendapat, sebagai seniman dirinya boleh secara bebas mengartikulasikan pikiran melalui media seni. Putet juga membantah menganalogikan Presiden Jokowi seperti binatang. Menurut Putet, apa yang disampaikannya dalam kampanye Gancar Mahfud memiliki tafsir yang berbeda dengan pelapor. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jokowi maunya revolusi mental. Tapi gagal, terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang. Ingin terbang, tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang. Jelas jika menang karena main curang. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua aku sayang ayah. Jutaan Jokowi merasa ditipu. Penampilannya lugu, jebol licik. Ngakali mahkamah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. pagkata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!